hai hai halo guys Hai selamat Hai Hari Raya Idul Fitri 1445 hijriah mohon maaf lahir dan batin ya hai oke kali ini saya mau beri sedikit dah Hai petunjuk atau tips ya ah tentang Hai perangkat Bluetooth ya yang banyak beredar di pasaran ya itu kan beda-beda fungsinya ya beda-beda kinerjanya ya eh di sini saya mau memberitahu ya agar kawan-kawan semua tidak tidak apa namanya ya tidak terlanjur buang-buang biaya ya ya Hai jadi kalau misalnya tujuannya ingin mengirim eh akses internet dari laptop ke HP ya Nah itu mungkin yang lebih bukan mungkin ya itu lebih cocok ya pekerjaannya itu di handle oleh ini yang tipe begini nah yang tipe begini ya saya dilihat ini ini tipe begini jadi ini sifatnya bekerja ini kan untuk Hai men transfer eh akses data ya akses data secara internet ya secara global ya maksudnya apakah disitu berupa video apakah berupa ya akses internet lah pokoknya ya Nah itu ditransfer secara Hai secara gelombang Bluetooth istilahnya ya nah ini ini yang lebih cepat ya perangkatnya Nah jadi ketika ingin mentransfer eh multimedia berupa video atau audio ya dari perangkat HP kepada head unit di mobil misalnya ya tip mobil ya atau ke speaker aktif ya itu yang dikirimkan multimedia eh formatnya itu sudah berupa video atau audio ya Nah itu kan eh jenisnya dua saluran atau stereo ya Nah itu enggak bisa menggunakan ini ya eh dia akan tersalurkan tapi hasilnya hasilnya sangat banyak masalah gitu nah berderau atau terputus-putus dan lain sebagainya ya guys ya Nah itu lebih cocok menggunakan yang tipe modul-modul ya ada yang berupa PCB saja sudah lengkap disitu mesinnya ya seperti ini mungkin bisa dilihat ya Nah di sini nih ada di sini nah ini bagian bawahnya ada chip ya Nah ini yang bekerja sebagai switching sebagai transfer transmitter dan lain sebagainya ya Nah jadi di sini juga terjadi pemisahan apakah stereo apakah mono ya kualitasnya itu tergantung nanti daripada keseluruhan uniknya ini kan ada harganya ini modalnya kalau di pabrik ini kan sekitar lima ribuan paling mahal ini di Cina itu ya Nah istilahnya nah cuman ada yang harganya 2000 3000 4000 5000 ya pokoknya itu rata-rata dibawah 10.000 semua makanya jadi masuk ke Indonesia jadi toko kita belikan rata-rata udah 25.000 ke atas ya itu kan karena pengaruh pajak biaya cukai dan lain sebagainya ya Nah yang keuntungan keuntungan distributor juga disitu ya Nah tapi yang pastinya disitu namanya kualitas daripada chipnya ini apakah memenuhi standar apa enggak aja itu juga menentukan harga ya kan Nah jadi ada barangnya itu yang mirip seperti ini misalnya ya tapi kualitasnya berbeda Nah jadi hati harap hati-hati ya bukan bukan di situ kadang-kadang harganya sama ya sama-sama 40.000 45.000 ya tapi kualitasnya berbeda ya kan jadi peranan kan kita yang harus mengetahui Hai ah ah artinya memahami ya kan nah apanya yang harus kita pahami kita kan nggak mungkin mencoba di toko itu ya Bagaimana Apakah ini Apakah ini misalnya bisa transmit musik ya atau video kemudian coba ini itu kan nggak bisa yang bisa kita coba paling-paling cuma nyalanya di tes pakai baterai dan lain sebagainya Hai sementara kinerjanya sendiri itu nggak bisa kita uji ya kan nah disini yang ingin saya beritahu yang tipe tipe begini yang tipe-nya begini dan dia bluetooth ya Hai itu seringkali ada model-model yang kurang bagus ya apanya eh kinerjanya ya artinya di dalam chipnya ini belum ada filter daripada modulasi bluetoothnya itu sendiri jadi di dalam ini kan ada mesin modulator untuk bluetoothnya itu ya bekerja itu secara switching nah jadi kalau yang kualitasnya jelek itu masih ada sisa masuk ke audionya berupa dengung ya seperti yang jual kue putu ya putu bambu itu ya yang ada jajanan itu ya kue-kue itu yang di apa itu di kukus hanya itu bunyi-bunyi kompor apanya kan prioknya itu kan seperti ada fluid gitu tuh gitu jadi jadi itu tandanya eh proses bluetoothnya itu modulasi bluetoothnya nah itu ada kebocoran ke dalam audionya ya nah jadi agar dikenali ya jadi sekarang bagaimana caranya nanti agar kita tidak terkecoh ya padahal harganya mahal ya Nah itu coba disimak ya ini mungkin pengalaman dengan saya ya ada yang ada yang ada yang disini di PCBnya ini tertera dibawah itu ada tulisan vire ya vire Nah itu itu bagus ya itu bagus tidak ada masalah kemudian yang seperti ini Hai nah ini dia ada chipnya itu besar ya Nah kelihatannya itu chipnya itu macho lah gitu ya Nah itu silahkan diakini aja dia barangnya akan bekerja dengan mantap ya Nah tapi kalau di papannya ini enggak kelihatan chip-chip yang besar ya banyak kaki ya minim lagi tuh ya Nah kemudian di sini dia tulis BT atau atau bluetooth dan lain lambang bluetooth terserah lah apa ya itu dicurigai aja sih jadi usahakan membelinya itu yang yang apa ya yang begini ya ada ada chipnya itu kan besar gitu ya ada chipnya itu usahakan yang begitu ya Nah jadi itulah yang yang nantinya bekerja dengan baik enggak ada bunyi apanya itu ya kemudian itu kan kalau kita kirim bluetooth dari HP lagu misalnya ketika kita pos ya itu dia harus cepat gate nya itu menutup jadi jangan ada sisa gitu nah itu cuma itu sih enggak enggak bisa kita anu enggak bisa kita prediksi dari apanya ini yang penting yang kesalahan patal itu kualitasnya itu yang dagang putuh itulah dagang putuh bambu itu ya agar hati-hati ya Nah jangan sampai ketika kita menggunakan aplikasi bluetooth ya itu ada bunyi dengung aja kayak yang dagang putuh lah begitu ya Nah oke guys ya kira-kira mungkin bisa di membantu ya kira-kira bisa membantu informasinya ya Oke selamat berlebaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati